Musik Sekolah boleh dibilang sebagai tempat ternyaman untuk belajar dan berkumpul bersama dengan teman-teman. Hal ini juga dirasakan oleh kelima siswa SD Negeri Kedung Mirisri Harjo Bantol. Namun dibalik antusiasme mereka untuk belajar dan berkumpul bersama teman-temannya, mereka harus berjuang keras hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Ya, putusnya jembatan penghubung desa Selopamioro dan Sri Harjo akibat badai cempakan November lalu, membuat mereka harus bertaruh nyawa demi mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Bagaimana tidak, setiap harinya mereka harus menerjang derasnya sungai Oyo hanya dengan menggunakan peralatan seadanya. Musik Namun kini mereka sedikit bernafas lega karena tim Tagana DIY memberikan sumbangan pelampung bagi kelima siswa SD Negeri Kedung Mirisri demi keselamatan mereka saat menyebrang sungai. Sebelum mereka sampai ke hilir sungai untuk menyebrang, mereka harus bersepeda sejauh 1,5 km untuk mencapai titik lokasi penitipan sepeda. Sampainya di sana, mereka masih harus berjalan untuk mencapai hilir sungai. Musik Sesampainya di hilir sungai, kelima siswa ini menunggu orang tua salah satu siswa untuk membantu menyebrangkan mereka menuju desa Selopamioro. Sambil menunggu, mereka mengenakan pelampung demi keselamatan mereka. Amel salah satu siswa menyebutkan ia bersama temannya berangkat sekolah mulai pukul 6 pagi karena perjalanan rumah menuju sekolah kurang lebih 3 km. Musik Musik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sedih, gimana ya mbak, tapi merasa bangga dengan anak-anak tersebut. Dengan semangat yang tinggi, mereka tetap pergi ke sekolah untuk menunggu ilmu demi masa depan mereka. Pembagian pelambung untuk kelima siswa SD Kedung Miri ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan semangat belajar mereka di tengah kendala saat harus menuju sekolah. Ketua Majelis Pertimbangan Tagana D.I.E. Sulis Tio Pandu berharap pemerintah segera tanggap untuk membangun kembali jembatan penghubung desa Selopamioro dan Sri Harjo tersebut agar kegiatan siswa maupun masyarakat dapat berjalan normal. Menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi amanya yang sabar dan tak kena putus asa. Terima kasih telah menonton!